Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di cerita horror kali ini ya Intro Kamu tau gak cerita horror ini konten namanya apa? Apa? Color Bu Kemarin kita sudah ada bintang kamu atau guest star di episode sebelumnya Dan sekarang ini ada teman aku lagi namanya siapa? Gea Mita Gea Mita Instagramnya apa? Gea Mita Gea Mita Status? Jumbo Jumbo Alias belum punya pacar ya Jadi kalau kalian yang belum punya pacar silahkan bonggung dia ya Gea Oke Gea kali ini kita mau bahas tentang pengalaman horror kamu Ada pengalaman horror kamu? Menurut pengalaman hidup aku sih ya ada beberapa Ada beberapa ya Oke jadi kamu pilih satu cerita yang paling seram dan kita bakal cerita yang itu ya Ada? Mungkin aku akan bercerita tentang pengalamanku naik gunung Buah naik gunung, ini hantu gunung ya Gunung mana ini Mbak Mudaki? Jadi aku dulu waktu SMA aku ikut pecinta alam Jadi tradisinya dulu itu kalau 17 Agustus itu kita anak-anak pecinta alam ini harus berupacara di namanya itu puncak limas Oke, sebentar Jadi 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia ya? Setiap 17 Agustus dia punya ritual atau punya kebiasaan Tradisi ya? Tradisi untuk upacara di atas puncak? Di atas gunung Atas gunung Oke, nama gunungnya itu aja lah? Namanya gunungnya itu Gunung Wilis Di mana itu? Jawa Timur Jawa Timur, di daerah? Di daerah Kediri Oh Itu gunung atau puncak atau gimana? Gunung Wilis tapi itu kayak puncaknya Salah satu puncaknya deh Salah satu puncak di Gunung Wilis Jalan-jalan gitu kan pasti ekspetasinya itu traveling gitu kan seneng-seneng, happy-happy gitu Baru pertama menaik Gunung? Baru pertama kali Dan sebelum aku memulai pendakian itu senior-senior kami itu dia mewanti-wanti Apa ya bahasa Indonesia yang mewanti-wanti? Memberi peringatan bahwa sebelum kita naik itu Satu, kita tuh nggak boleh bawa ke bulan Apa itu ke bulan? Itu jimat Oh oke ya Terus kedua, kita nggak boleh bawa ikan asing Kenapa? Jadi mitosnya itu Karena kan kita mengawali perjalanan dari yang namanya Roro Kuning Apa itu? Roro Kuning itu tempat wisata Oh, pusat pertama Iya Mulai jalan itu kita lewat Roro Kuning Jadi Roro Kuning itu tempat wisata, air rambat di sebuah kota di Nanju Itu tuh mitosnya Kalau kita mau mendaki, kita nggak boleh bawa ikan asing Oke Aneh banget ya nggak boleh bawa ikan asing Mungkin setiap gunung akan ada peraturannya sendiri-sendiri ya Nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu Nah, yang ini nggak boleh bawa ikan asing Nah, saat sebelum-sebelumnya waktu di sekolah dulu kasih tahu informasi itu Nah, ada satu teman kita yang nggak masuk gitu Ketika dia nggak masuk, maka dia nggak tahu ada informasi itu Nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu Awalnya sih udah digeledah semua gitu loh Tapi kayaknya kita kecolongan Dia bawa apa? Dia bawa ikan asing Buat apa dibawa ikan asing? Jangan tahu Aku nggak tahu Atau dia mau coba, bener nggak mitos itu ya mungkin? Kayaknya sih nggak sih Itu pure, dia nggak tahu gitu Ya nggak, maksudnya untuk apa bawa ikan asing ke gunung gitu? Iya, maksudnya gitu Itu semua kan bawa sarden nih Itu kan biasanya buat makan-makan di bukit di sana kan Tapi nggak tahu kenapa dia berinisiatif bawa ikan asing Terus? Itu di kreissel gitu Mungkin dia suka ikan asing mungkin ya? Mungkin Dan ya udah kan udah diperingatin itu Lalu kami jalan semuanya Awalnya itu awan nampak cerah Itu jam berapa? Itu kita mulai perjalanan itu jam 3 Pagi? Eh nggak, jam 3 sore Ya jam 3 sampai sana Malah jam 4 Jam 4 kita jalan Itu di bawah itu masih terang Masih cahayanya itu masih wah bagus banget mataharinya Pas pertama nanti ya? Iya Baru kita jalan mungkin 30 menit Tiba-tiba Tiba-tiba itu kayak awan itu mendung Bener-bener yang mendung gelap petang yang Aku yang kayak panik gitu sih Wah ini kalau kehujanan gimana Karena kan masih newbie banget kan untuk hiking gitu kan Tapi same kan? Orangnya apa? Mungkin ada sekitar 15 orang Oke 15 orang Kamu jalannya di mana? Di belakang atau di depan? Aku di tengah Ya Karena kalau pecinta alam itu biasanya kan kalau jalan itu Cewek itu harus diapit Oh Nggak boleh di belakang sendiri atau nggak boleh di depan sendiri gitu Ya gitu Tiba-tiba awan itu gelap Gelap segelap-gelapnya itu bikin kita yang Tadi nggak kenapa-napa loh Padahal tadi itu terang Cahayanya bagus Terus tiba-tiba kok begini gitu Dan tiba-tiba juga hujan lebar Oke Padahal nggak bawa mantel nggak bawa jakel semua Kita bawa Kita ada persiapan bawa mantel apa gitu kan Pasti bawa ponco gitu Itu nya jalannya tuh ini nggak? Maksudnya ekstrim nggak? Nggak belum Karena itu kan masih di bawah ya Jadi jalannya itu belum terlalu ekstrim Biasa ya? Iya biasa Dan hujan itu deras Ya nggak di bawah banget sih Kita udah mau masuk pertengahan gitu Udah masuk hutan belantara gitu ya Nggak denger suara-suara orang Pasti kan kiri nya sudah hutan Udah hutan semua Itu Wow Ini tuh pengalaman pertama Aku naik gunung Dan baru 30 menit Aku naik gunung Itu langsung kayak badai Angin kencang Hujan deras banget Terus Semuanya Teter jalan atau gimana? Dan akhirnya perjalanan dihentikan Tadinya kan kalo masih gerimis Masih apa itu kan Kita jalan Dan itu hujannya tiba-tiba Badai itu tiba-tiba Gitu kan jadi bikin kaget gitu Tapi nggak mungkin lah gara-gara ikan asinnya Emang nggak tau Karena ya emang itu mitos Tapi emang dari bawah kan emang nggak ada apa-apa Tiba-tiba berubah cuacanya ya? Tiba-tiba cuaca berubah gitu Terus Mungkin senior kami mencium bau-bau tidak enak gitu kan Ini kenapa gitu Mungkin ada sesuatu yang Canggal Salah gitu Akhirnya Itu badai Dari jam 5 sampai jam 7 itu nggak keluar kau Oh Berarti 2 jam itu nggak selesai-selesai? Iya Berarti 2 jam itu kalian ngapain? Kita berteduh Berteduh di bawah bohon Berteduh Eh semua di sana bohon ya Kan lutar Jadi kayak ada yang agak tebing gitu loh Agak yang Ya dia bisa buat tempat berlindung lah Gitu ya Cukup untuk 15 orang yang mungkin depet-depetan gitu Terus akhirnya Karena senior kami mencium bau-bau yang Mungkin ini janggal gitu Akhirnya pas kami tuh digeledah satu-satu Digeledah lagi? Digeledah lagi Terus Udah kan semua Padahal itu barang-barang udah rapi Terus tiba-tiba harus dikeluarin-keluarin gitu Terus Nah Salah satu temenku itu dong Ketauan Ketauan Dia bawa ikan asin Banyak dia bawa ikan asin Sekrese Aku nggak tahu itu Inisiatifnya bawa ikan asin di gunung itu buat apa Aku nggak paham Bawa pisang gitu mungkin lebih logika ya Gak ada bawa ikan asin Tapi mungkin dia pikirnya pisang banyak di gunung gitu Ikan asin itu nggak ada di gunung Gitu kan Susah nggak ada di gunung Superbakan nggak ada di gunung Oke Akhirnya Ikan asin itu ketemu Jadi senior Salah satu senior Orang itu Dia cari sungai untuk gunung Gitu Gitu Dan Beberapa menit kemudian Cuocanya redak Masa? Iya Gara-gara ikan asinnya sudah diangetin jadi? Nggak tahu Wah Aneh ya Oke Karena gini Setiap burung itu pasti ada Ada Peraturannya sendiri-sendiri yang nggak bisa dilangkar Itu buat aku yang Aku nggak mau lagi naik gunung gitu Kalau pengalaman-pengalaman itu Dan lanjut 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 perjalanan Mari Sudah Selesai ya Masalah ikan asin itu Sudah setengah perjalanan kan? Setengah perjalanan Itu Kita masih baik-baik saja Kelacanya sudah mulai bagus lagi Sudah mulai bagus Tapi itu kan Udah gelap ya Jadi Ya hujannya udah nggak ada Udah nggak ada badai juga Nggak ada angin juga Terus kita bisa lanjut perjalanan Dan Satu lagi peringatan dari senior-senior kami itu Jika melihat sesuatu Apa sesuatu Maksudnya? Sesuatu yang Aneh lah Janggal Atau melihat yang tidak kasar mata Itu nggak boleh diomongin Diburuh Nggak boleh disebutin gitu? Nggak boleh disebutin Nggak boleh diceritain Oke Karena itu ketempat maling atau gimana gitu Oke Ya akhirnya ya Penerangan atau penerangan? Penerangan di sana Penerangan di sana Semua pake bawah center? Semua bawah center itu aja Oke Terus Oke kita naik Naik Itu Terus Ada Satu Kejadian Yang itu kita naiknya di tanah yang agak gembur gitu Terus Sebelah itu jurang dan itu pohon-pohon Pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu Terus tiba-tiba Ada suara Kayak benda jatuh gitu Sak-sak-sak-sak gitu Dari atas pohon? Iya dari atas pohon Dan tiba-tiba Kami yang jalan itu Tiba-tiba terhenti Terus kita kayak ngarahin center gitu Terus Apa namanya senior kami itu teriak Jangan Jangan disenterin dek Oke Semuanya nyentering Iya Semuanya nyentering Nyari apa itu Gitu kan Terus Setelah kami bilang gitu Teriak gitu Jangan disenterin dek Terus akhirnya kita langsung Ngarahin center kebawah gitu kan Terus Kita pada liat-liatan gitu Terus aku Agak ngomong sedikit sih sama temenku Di depan itu Kamu liat apa yang aku liat gak? Mungkin Pengliatan kita sama Pasal kamu bilang gitu Iya Cuma aku gak yang harus detail gitu Karena Yang kami liat itu Sesosok Wanita Yang panjang Bajunya putih Putihnya tapi bukan putih yang gimana ya Putih yang udah besuh gitu loh Dan itu kayak jatuh gitu Kayak Orang jatuh dari pohon Iya kayak gitu Seriusan Dan Dan itu kaget Bikin kaget Sak 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 Semuanya liat? Semuanya liat Karena semuanya pada center-center Terus kayak pada liat-liatan gitu loh Gitu Terus Tapi gak berani bilang Karena memang Kita gak dibolehin untuk berbicara gitu Tapi kamu ngomong kan temen kamu Iya Aku liat tadi Aku liat tadi Kayaknya kita liat Hal yang sama deh Oke Oke Rancut Itu udah merinding sih Itu semua kita merinding Gitu Mungkin Karena Ehm Satu Kita udah melanggar Peratuan dari gunung itu karya Jadi kayak Akan banyak Hal-hal Yang aneh gitu Yang dalam perjalanan kita Terus Ada lagi Terus Sudah lewat ya Sudah lewat Gak diomongin lagi Gak Gak diomongin Karena kan kita gak boleh ngomong gitu kan Yaudah lah Kita ceritanya nanti aja Kalo udah Kita turun Gitu Kedua Kita masuk ke pos 2 Gitu Ke pos 2 Itu kan Masa bentar Kamu tau gak Jarak antara pos 1 dan pos 2 itu ada berapa meter gitu Itu berapa kilo gitu Hmm Berapa kilonya sih kurang tau ya Tapi Itu Berapa jam lah Satu jam perjalanan Satu jam perjalanan Satu jam perjalanan Terus Kita sampe Kan biasanya ini ya Apa Kalo 17 Agustusan itu Banyak yang mendaki Hmm Gitu Jadi kayak gak asing kalo ketemu orang di pos Hmm Gitu kan Terus saya bilang Kamilah yang kayak gitu Terus Itu ada Ini ada Ada kelompok lain Mungkin dari pecinta alam sekolah lain Hmm Yang mereka Itu ada Ada 3 4 orang Hmm Di pos itu Hmm Dan Kita semua Lihat Kita semua lihat Dan Pas Kita disana Kita kan Apa Yang ngomong itu kan senior-senior Junior kan cuma liatin gitu doang Gitu kan Terus Apa Dia ngajak Ngajak ngobrol gitu kan Tapi kayak gak ada respon gitu loh Dan posisinya Ehm Pecinta alam Pecinta alam Pendaki lain itu Dia tuh kayak Ehm Lagi duduk Duduk sama dan sambil kayak gini nih Jadi minan kayak Ehm Dia kayak lagi istirahat Hmm Istirahat karena Jalan yang Hmm Panjang gitu Nah Dia tuh kayak Ehm Pakaiannya tuh kayak lusur gitu loh Kayak bukan Pendaki yang Ya iya Gitu Jadi kayak udah Lama Gitu Terus Ya kayak Robek-robek Entah apa gitu kan Dan Kami disitu tuh kayak merinding gitu kan Tapi Kita lihat semua Kita lihat semua Ada orang-orang Ada orang Ada orang Ada orang Cowok semua Cowok semua Cowok semua dan dia tuh kayak begini tuh Gak ngomong Gak ngomong Gak ngomong Gak ngomong Tapi senior kamu aja ngomong Gak ngomong Gak ngomong Terus Ehm Udah lama mas Gitu 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 cuman Gitu doang Gak lama kemudian senior itu Balik ke kelompok kami Gitu kan Duduk di lingkaran gitu kan Terus Kalau gak salah Kita itu koreknya itu gak ada yang nyala Oke Kenapa? Kami mau bikin api urum Oh basah ya? Oh basah ya? Entah basah Entah gimana Caranya Itu Gak bisa nyala Gitu Padahal koreknya itu korek Ya korek gas Iya korek gas itu Gak bisa nyala akhirnya ya kita agak mati sepincun sama orang empat tadi orang empat tadi itu dan yang pencinta itu saya di luar kami kan terus setelah dia balik, tadaaa, gak ada dong gak ada lagi? orangnya sudah pergi mungkin? gak sih, kalau pergi pasti kan tradisinya anak pencinta orang kalau pergi pasti dia panggil terus pasti ada suara-suara sek 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 itu gak pasti ada tapi itu bener-bener gak ada oke, tapi bentuknya manusia? bentuknya manusia dan memang gak kelihatan gitu karena kan kalau pendaki pakenya kupluk gitu kan jadi gak kelihatan banget tapi emang dia kayak pelucet kayak diem gitu loh ya kami pikir ya dia pendaki-pendaki dari sekolah lain yang lagi istirahat gitu kan jadi kita gak ada negative thinking tapi kita sebenarnya pada merinding sama seniorku, udah gak apa-apa deh gak apa-apa tuh mungkin udah naik kok gitu dia mencoba untuk menenangkan gitu kan tapi gak jadi dikit gak jadi gak jadi kita lanjut perjalanan oh gak jadi istirahat gitu kan gak jadi oke karena kita udah gak boleh cerita-cerita yang hal-hal yang seperti itu akhirnya kan kita kayak tertekan memendam gimana ya? ingin mengungkapkan tapi gak bisa gitu kan terus akhirnya yaudah kita lanjut perjalanan dengan positive thinking oke bisa, oke bisa dan lanjut-lanjut perjalanan kita masuk ke sekataji apa itu sekataji? sekataji itu itu juga pos pos ketiga enggak, bukan pos ketiga itu udah pos keberapa tapi belum terakhir ini yang menyeramkan banget ini yang menyeramkan banget buat aku both tengah kayak 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 k tutte Terima kasih telah menonton